8 jamnya untuk apa? 8 jam ini manfaatkan untuk 3F, 3H, dan 3S. Nomor 2, family. Penting kita menyisikan waktu untuk keluarga. Jangan jorok gitu, jangan kotor. Jadi, higienitas juga menjadi sangat perlu ya. Anda harus juga memberikan ruangan dalam 8 jam itu adalah sesuatu yang ada hubungan dengan jiwa. Tuhan itu adil ya, sangat adil. Memberikan waktu setiap manusia itu hari ke hari sama itu. 24 jam ya kan? Semua. Mau Anda tinggal dimanapun diberikannya waktu 24 jam. Kesempatan untuk mencapai sukses. Tapi kenyataannya ada yang bisa sukses, ada yang tidak, ada yang loser gitu. Ada yang biasa-biasa saja. Nah, ternyata ya, sukses tidaknya seseorang itu tergantung dari bagaimana memanfaatkan waktu 24 jam yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dengerin ya, sampai habis. Supaya Anda bisa mendapatkan tips sukses yang sangat luar biasa. Ya, dan sekali lagi inilah pesan atau nasihat bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu 24 jam yang diberikan Tuhan kepada kita ya agar kita bisa sukses. Ada satu teori yang membagi 24 jam itu menjadi 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 tambah 8, tambah 8, sama dengan 24, bukan? Nah, 8 jamnya digunakan untuk apa? Untuk bekerja. Manfaatkanlah setiap hari Anda bekerja sekitar 8 jam. Anda bekerja keras, Anda kreatif, Anda bekerja sungguh-sungguh, Anda bekerja full speed, Anda kerja gaspol, manfaatkan. Ya, 8 jam minimal Anda harus berorientasi bekerja, bekerja, bekerja. Kemudian, ya, 8 jam berikutnya adalah harus digunakan untuk tidur. Ya, 8 jam berikutnya gunakanlah untuk tidur. Jadi, tidur itu adalah memang diberikan oleh apa, kesempatan oleh Tuhan agar kita bisa beristirahat, agar kita bisa bermimpi. Ada juga yang menghubungkan dengan untuk kesehatan karena pada jam-jam tertentu, kalau nggak salah jam 11 sampai jam 1 itu adalah kalau kita tidur nyenyak itu adalah kesempatan bagi sel-sel dalam tubuh kita untuk di rejuvenial atau diremajakan. Ya, jadi itu adalah ada hubungannya dengan kesehatan. Makanya kualitas tidur itu menjadi sangat penting. Ya, jadi 8 jam lah. Di total kumulatif 8 jam. Dan kalau bisa, tidurnya itu tidur yang nyenyak. Ya, oke, 8 jam bekerja, 8 jam tidur. 8 jamnya untuk apa? 8 jam ini manfaatkan untuk 3F, 3H, dan 3S. Saya akan bahas ya. 3F itu apa? 3F itu adalah friend, family, and faith. Ya, jadi manfaatkanlah 8 jam itu untuk 3F yang pertama itu adalah friend. Kita harus berteman. Kita harus punya banyak teman. Tetapi hati-hati, jangan asal memilih teman. Ingat ya, konten saya jangan berteman dengan orang toksik. Bertemanlah dengan orang yang memberikan benefit untuk kita. Bukan kita ini memilih, bukan. Jadi ini adalah kunci untuk sukses. Jangan buang-buang waktu dengan berteman dengan orang yang akan membuat kita turun. Atau membuat kita gagal. Atau membuat kita downgrade. Nomor 2, family. Penting kita menyisikan waktu untuk keluarga. Ya, bermain dengan anak. Apa kemudian pacaran dengan istri. Makan malam. Ya, kemudian ngobrol. Diskusi. Untuk Anda yang punya cucu, silakan. Jadi, family itu menjadi juga unsur yang harus diperhitungkan. Atau diberikan tempat yang cukup banyak. Nomor 3 adalah faith. Ada hubungan dengan keimanan. Kita juga harus memberikan waktu untuk beribadah. Yang semuanya ada berhubungan dengan kepercayaan. Yang mengingat Allah, berzikir, sholat. Jadi kemudian juga melaksanakan juga ibadah-ibadah lain. Ya, itu 3F. Sekali lagi 3F. Yang pertama itu adalah friend, family, and faith. Nomor 2 adalah 3H. 3H itu yang pertama adalah health, kesehatan. Jaga kesehatan. Ya, olahraga. Jadi, bergerak. Berolahraga lah. Berkeringat lah. Itu health. Yang ada semuanya dengan kesehatan. Nomor 2, hygiene. Higien itu, apa? Higienitas ya. Makanlah yang benar. Jangan jorok. Jangan kotor. Jadi, higienitas juga menjadi sangat perlu. Ya, zaman kita ingat ya. Pada saat kita terkena COVID, kita harus cuci tangan dan sebagainya. Jadi, ritual yang ada hubungannya dengan higienitas. Termasuk memilih makanan yang harus benar-benar berkualitas. Supaya kita sehat. Dan kalau kita sehat, kita adalah pasti sukses. Hal ketiga apa? Hobi. Sempatkan juga untuk punya hobi. Apa aja? Ada yang hobi meleraikan. Ada yang hobi berkebun. Ada yang hobi mengkoleksi miniatur. Ada yang hobi ngumpulin perangku. Jadi, hobi itu kadang-kadang ada orang tua ya. Orang dewasa gitu menjadi kayak anak kecil. Gak apa-apa. Ada yang main tamia. Ada yang hobi layang-layang. Ada yang hobi traveling. Ada hobinya nonton. Jadi, itu tiga hal juga harus kita masukkan itu. Ada health. Semua yang berhubungan dengan kesehatan. Higien. Ada yang semua hubungannya dengan kebersihan. Segala macam. Termasuk memilih makanan. Yang ketiga adalah hobi. Kita juga harus melaksanakan hobi. Kalau saya itu selalu, saya senang banget. Work hard, play hard. Ya, bekerja keras. Dan juga kita ada waktunya untuk bermain. Dan yang terakhir adalah tiga S. Ini tidak kalah pentingnya. S yang pertama, soul. Anda harus juga memberikan ruangan dalam 8 jam itu adalah sesuatu yang ada hubungan dengan jiwa. Mungkin kita meditasi. Mungkin kita merenung. Mungkin kita melakukan introspeksi. Itu yang ada hubungannya dengan soul. Ada hubungan dengan jiwa. Ada hubungan juga mendekatkan kepada sang pencipta. Itu adalah semuanya yang ada hubungannya dengan soul. Yang kedua adalah service. Service itu adalah pelayanan. Kita juga harus menyediakan waktu untuk melakukan pelayanan. Dalam teman-teman saya, agama Nasrani dan agama yang lain. Ada seksi pelayanan. Dia melayanin hamba yang lain. Melayanin orang. Ini adalah semuanya ada hubungannya dengan sosial. Dalam Islam pun saya pikir gitu. Kita juga harus punya waktu untuk juga memberikan, melayani orang lain. Membantu orang lain yang membutuhkan. Mungkin tetangga kita ada yang kelaparan. Mungkin ada yang butuh uang sekolah. Itu mungkin ada masalah kejiwaan. Dimana dia perlu untuk berdiskusi dengan kita. Itu yang disebut dengan service. Dan yang terakhir. Yang tidak kalah penting. Smile. Senyumlah. Ya kalau senyum, rejekimu akan lancar. Yuk kita senyum yuk. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.